Kalau sudah tahu yang ada cuma Allah Sekarang kita nanya Gimana solving problem cara Allah Bagaimana menyelesaikan masalah Miturut Gusti Allah Bagaimana menyelesaikan problem Menurut yang menciptakan segala sesuatu Ternyata enggak ruwet Ternyata enggak rumit Ternyata enggak ribet Bagaimana itu Cuma satu ayat Selesai semua masalah Selesai masalah Satu syaratnya Karena janjinya disitu ada dua Ayat ini menjanjikan dua hal Barang siapa taqwa kepada Allah Ya ja'allahu Maka dia Allah Menjadikan untuknya Allah memberikan untuknya Allah mengadakan untuknya Allah menghantarkan kepadanya Apa makhrojah Makhroj jalan keluar Makhrojul ahruf itu tempat-tempat keluarnya huruf Ini makhroj masalah Pintu-pintu penyelesaian masa masalah Solusi-solusi Allah akan menghancarkan ke kamu Masalahnya kelar Masalahnya beres Urusannya selesai Allah memberinya rezeki Allah memberinya rezeki Min haithu layak tasib Caranya bagaimana dapat rezeki ini Bagaimana bisa dapat rezeki Dari mana dapat rezeki Jangan kamu tanya Caranya bagaimana Dari mana Bukan urusanmu Yang ngasih Allah Yang ngasih Allah Maka kamu jangan pernah nanya sama Allah Bagaimana caranya Datangnya rezeki tadi Dari mana datangnya rezeki Allah sudah bilang Min haithu layak tasib Dari arah cara Dari arah dari cara Dengan cara Layak tasib Yang tidak bisa diperhitungkan oleh siapapun Tidak bisa dikira-kira oleh siapapun Tidak disangka-sangka Itu bahasa kita biasa terjemahkan gitu Ya kan Rezeki yang tidak disangka-sangka Tidak disangka-sangka Bagaimana Maksudnya bagaimana Disangka pun tidak bisa Dipikir tidak bisa Mikirnya ke sana Dapatnya dari sana Mikirnya rugi Dapatnya un Untuk Min haithu layak tasib Nah bagaimana Cara mendapatkan Selesai masalah Dapat bonus rezeki Caranya bagaimana Wa maiyyad taqillah Siapa yang takwa sama Allah Terima kasih Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu